Yo, halo guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya Let's go Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Steven Ten di game Grotopia Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail videonya teman-teman Gue akan memperlihatkan kalian profit bersih dari Full Farm Laser Grid teman-teman ya Kita akan melihat nanti profit berapa sih kalau misalnya kita nge-break yang namanya Full Farm Laser Grid itu teman-teman Sebenarnya gue juga masih belum tahu mengenai Full Farm Laser Grid ini berapa profitnya teman-teman ya Karena gue selalu berfokus pada chandelier teman-teman ya Di sini kita akan mencoba langsung ya teman-teman, gak usah berlama-lama lagi Kita akan langsung aja beli Full Farm Laser Grid ya teman-teman ya Let's go Oke teman-teman, di sini kita udah pengen beli teman-teman ya Dan ya, di sini sudah ada sama onernya juga Gue beli ini di Discord, tapi gue bakal ajarin juga cara belinya gimana yang ready teman-teman Dan kalau misalnya kalian pengen beli kayak gini teman-teman, kalian cek juga nih teman-teman ya Tadi orang ini nawarin satu word teman-teman namanya KPLGB Tapi di sini itu berhantu guys ya Kalian juga cek juga nih kalau misalnya kalian pengen beli yang ready Full Farm Kalian cek juga jangan yang Haunted guys ya Kalian lihat di sebelah namanya pas kalian join ke word ya teman-teman Kalau misalnya Haunted, kalian jangan beli Kalau misalnya yang kayak gini guys nih Kita kan ke word kayak KVPDF nih guys Nah ini kan gak ada Hauntednya Berarti ini gak ada hantunya guys Jadi kalau misalnya ada hantunya itu mempersulit kita pastinya Kalau misalnya kalian beli yang gak ada hantu teman-teman ya Yang gak ada tulisan Haunted Itu mempermudah kalian teman-teman Dan di sini kita beli seharga 144 well guys ya Dan ya kita langsung aja beli ke ownernya sini teman-teman Dan ya oke thank you ya owner ya Oke thank you Kita bilang TG ya guys ya Oke guys pokoknya kayak gitu ya guys ya Kalian tinggal beli Kalau bisa jangan yang ada tulisan Haunted guys ya Oke Oke teman-teman Sebelum kita nge-break Gue bakal ya jawab-jawabin dulu pertanyaan kalian Yang menurut gue menarik banget untuk kita bahas di video ini teman-teman nih Nah yang pertama teman-teman Di sini ada yang nanyain mengenai Bang lu cari ready farm itu dari mana? Ini dari video yang full farm chandelier kemarin teman-teman ya Di sini kalau misalnya kalian pengen cari word kayak Ready Chen teman-teman Atau Ready Elgrid teman-teman Kalian tinggal tulis aja di Discord Ihemo teman-teman ya Ini udah selalu gue bilangin teman-teman Jadi buat kalian semua yang belum join silahkan join dulu Linknya nanti gue taruh di deskripsi teman-teman oke Nah di sini kalian tinggal tulis aja teman-teman Di bagian searchnya teman-teman ya Kalian tinggal tulis Ready Elgrid teman-teman Dan di sini banyak banget orang yang jualin teman-teman nih Sell Ready Elgrid 145 Kalian tinggal cari aja orang-orang ini Yang pengen kalian beli Terus kalian tinggal jam aja Tinggal jam Terus kalian tinggal klik kanan ke nama orang yang jual teman-teman Nah kalian tinggal message teman-teman Entah kalian tinggal bilang aja buy gitu Entah ketemuan di wordnya kalian tinggal beli teman-teman Jadi gampang banget teman-teman ya Di sini banyak banget juga kalian yang pengen jualan Atau pengen beli Pengen apapun ini teman-teman Kalian tinggal cari aja di Discord ini teman-teman Karena banyak juga youtuber-youtuber kok yang udah gunain Untuk kayak transaksi jual-beli lah Mengenai kayak item-item di Grotopia guys Karena ini mempermudah banget teman-teman ya Jadi gue saranin sih kalian Mending join aja teman-teman Karena ini ya gratis juga teman-teman gitu ya Oke teman-teman Untuk pertanyaan yang terakhir nih Gue juga dapet pertanyaan yang menarik Untuk gue teman-teman ya Jadi di sini teman-teman Kalau misalnya kalian pengen harvest Kayak world-world Kayak full chandelier Atau full laser grid teman-teman Gue saranin kan kemarin Untuk pake yang namanya DCS aja teman-teman Nah kalau misalnya kalian pengen pake Yang namanya fuel pack sama soro ini teman-teman Seperti pertanyaan yang ada di atas kalian Nih teman-teman di layar kalian Sebenernya masih profit-profit aja teman-teman Tapi Menurut gue sih Mending lebih baik guys ya Lebih baik kalian beli DCS aja Dengan harga mungkin sekitar 4 del Mungkin sekarang teman-teman Kalian tinggal cari aja di buy DCS teman-teman Ini lebih berguna banget Karena kalian sekali beli Dan kalian bisa pake untuk selamanya teman-teman Nah kalau misalkan belum tau DCS ini gunanya untuk apa Dia itu kalau misalkan kalian harvest Karena akan meningkatkan kesempatan 2% extra block guys kan Jadi dapet block lebih banyak lagi teman-teman ya Jadi gue saranin banget Buat kalian yang suka ngemas Suka ngebreak Mending beli yang namanya DCS ini teman-teman Kalau misalnya sorrow ini Kenapa bang? Kenapa nggak sorrow sama fuel pack ini? Nah karena kalau misalnya kalian mau harvest pake kedua ini guys Sorrow sama fuel pack Kalian itu harus restock fuel pack terus-menerus guys Yang dimana fuel pack ini ya Sekarang harganya juga lagi naik teman-teman Lagi gede teman-teman Lagi mahal ya Jadi mending kalian pake DCSnya teman-teman Jadi mending kalian ngebreak itu pake DCS kayak gue teman-teman ya Jadi gue disini nggak pake fuel pack juga Melainkan gue cuma pake DCS doang teman-teman Karena ya DCS sekarang ya paling bagus menurut gue teman-teman gitu ya Jadi kalo misalnya ditanya apakah masih profit Kalo misalnya nggak pake DCS Terus cuma pake sorrow sama fuel pack Apakah masih profit? Menurut gue ya masih profit tentunya teman-teman Tapi lebih bagus teman-teman pake DCS aja teman-teman gitu Main aman lah gitu guys ya Oke kita akan langsung ya teman-teman Kita harvest dulu semua tree yang ada di world ini teman-teman Let's go Oke teman-teman disini gue sudah selesai harvest semua tree yang ada teman-teman Dan disini kita mendapatkan seednya itu 133 dari hasil harvest dan ada blocknya juga Dari sini udah gue tulisin juga teman-teman Nah disini ada gems awal gue itu ada 100.922 Dikurangin sama gems yang sekarang Berarti profit gems hasil harvest kita itu adalah 20.873 Ini belum dari nge-break teman-teman ya Gemsnya teman-teman Dan disini udah gue tulisin juga teman-teman profit seed total Nah ini 2.645 ini adalah Itu adalah seed total dari sebelum kita harvest teman-teman Pas kita sebelum harvest itu kan seednya itu sekitar 2.645 Karena 1 full dirt farm itu total seednya itu 2.645 Sama kayak video kemarin teman-teman yang full farm channel liar teman-teman Jadi nanti ini bakal gue tulisin Yang ternyata ini bakal gue ganti sama nanti setelah kita nge-break teman-teman gitu ya Nanti kita lihat total seed yang kita dapetin berapa teman-teman Dan kita lihat profitnya juga berapa dari total seed ini teman-teman Dan disini juga ada total profit keseluruhan Biar kalian bisa lihat sendiri profit keseluruhan dari video ini teman-teman ya Dan nanti terakhir kita akan lihat juga teman-teman disini kita akan lihat juga mengenai Apa nih guys namanya laser grid teman-teman ya Nah kita disini dapet 10.350 teman-teman Disini gue menggunakan DCS biar beda dari video yang sebelumnya teman-teman Buat kalian semua yang belum nonton video sebelumnya kalian bisa lihat aja video yang sebelumnya Gue taruh linknya di deskripsi guys ya Mengenai full farm channel liar teman-teman Jadi profitnya itu berapa? Gue disitu bahasanya teman-teman Disini kita sekarang akan langsung aja teman-teman Nggak usah berlama-lama lagi kita akan langsung aja nge-break 10.000 block channel Eh maksud gue laser grid teman-teman oke Kita akan langsung aja break dulu teman-teman Oke teman-teman sekarang ini gue sudah selesai nge-break semua block yang sudah kita harvest kemarin teman-teman Dan disini kita udah mendapatkan seednya juga Dan kita langsung lihat ya teman-teman berapa seed-seed yang kita dapetin teman-teman ya Kita lihat dulu berapa seed teman-teman Disini kita mendapatkan 2.907 laser grid seed teman-teman Yang dimana kita ini sudah profit tentunya teman-teman ya Dan ya kita akan langsung aja disini udah gue tulisin juga mengenai profit-profitnya teman-teman Disini kita mendapatkan profit dari ASL Alves itu Gemsnya itu profit bersihnya itu 20.000an teman-teman Ini cuma dari Alves doang kemarin udah gue jelasin juga Disini udah ada 2 sign yang baru udah gue tulisin juga teman-teman Mengenai profit seednya teman-teman nih Profit seed total nih kita dapet 2.907 Kalau misalnya kita tanemin ke satu full farm ini teman-teman Kita akan dikurangin sama 2.645 Sehingga kita mendapatkan total bersih seednya itu 262 seed teman-teman Kalau misalnya kita jual kita bisa mendapatkan 11-12 well gratis teman-teman Coba dari seed Belum dari Gems teman-teman Nah disini kita akan langsung aja hitung dari Gems teman-teman Nah total profit dari Gems itu kita mendapatkan cleannya itu 81.000an lebih teman-teman Dan disini ini udah gue kurangin juga sama dari hasil dari ini guys ya Dari sebelum Harvest teman-teman Nah sebelum Harvest itu kita punya Gems itu sekitar 100.000an dan gue kurangin juga Jadi totalnya itu 81.869 Gems Dan disini kalau misalnya kita jual SSP menggunakan Gems ini Kita akan mendapatkan sekitar 54 well bisa lebih juga teman-teman gitu ya Nah disini clean profitnya itu kalau misalnya kita tambahin dari hasil Gems Dan dari jual sih teman-teman kita mendapatkan clean profitnya itu 65-66 well Yang dimana ini cukup bagus banget teman-teman dan cukup mantap betul guys ya Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini Gimana menurut kalian teman-teman perbandingan antara Lesser Grid dan Chandeliernya teman-teman Kalian bisa nonton video Chandelier Udah gue tulis juga di kolom komentar Ntar bakal gue kasih tau teman-teman linknya teman-teman tinggal pencet aja Dan kalian bisa lihat sendiri perbandingannya ini profitnya Kalau misalnya dibilang profitnya lebih gedean yang mana ya pastinya Chandelier lebih gede Karena menghasilkan Gemsnya itu lebih besar tentunya teman-teman Tapi disini kalau misalnya kita capean mana guys ya Capean yang pasti Chandelier teman-teman Karena Chandelier itu dia lebih keras daripada Lgrit teman-teman Kalau nggak salah Chandelier itu dia harus 8 pukulan gitu teman-teman ya Kalau misalnya Lgrit itu cuma beberapa pukulan Pokoknya Lgrit itu lebih empuk teman-teman Dan lebih cepat kalau misalkan nge-break ya teman-teman gitu Dan ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini Jangan lupa teman-teman semua untuk pencet tombol like Subscribe dan share ya teman-teman Dan sampai jumpa lagi di next video Bye-bye